Intro Sementara itu pemeriksa hingga Senin pagi Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi masih melakukan penyelidikan penyebab lakalan tas maut yang menewaskan 9 orang yang terjadi pada minggu malam. Barang bukti kejadian salah satunya kendaraan minibus yang ringsak akibat kecelakaan kini diamankan di kantor lakalan tas tebing tinggi. Inilah kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan maut yang terjadi pada minggu malam. Tepatnya di Jalan Lintas Tebing Tinggi Pematang Siantar, tepatnya di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Minibus serta bus penumpang ini rusak berat dan sudah diamankan di kantor Satuan Laka Lantas Polres Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Kanit Laka Lantas Ibtu Bambang Irawan mengatakan, hingga kini laka tersebut masih dalam proses penyelidikan. Dugaan sementara penyebab diduga kecelakaan yakni kelalaian dari pengemudi minibus yang mengambil jalur saat berkendara, tanpa memperhitungkan akan datangnya kendaraan dari arah berlawanan. Untuk saat ini seluruh korban satu keluarga yang berjumlah sembilan orang sudah dijemput dan dikembalikan ke pihak keluarga. Prosesnya masih dalam penyelidikan, kita masih menunggu pengendara dari bus Intra. Jadi selanjutnya dari korban yang meninggal juga sudah diambil pihak keluarganya dibawa ke Medan, tempatnya di Jalan Laut Dendang Percet Setuan. Ada berapa korban, Pak? Ada korban sembilan. Hasil kronologi sementara, Pak? Haris kronologi sementara, ya kita yang dipersangkakan dari pihak Avanza untuk mengambil jalur kanan. Ini satu keluarga semua, Pak? Katanya satu kampung. Kalau satu keluarga kita nggak tahu, katanya satu kampung. Cuma kita ambil datanya, semalam beli pun yang nunggu datanya pun lamanya nunggu jubilat. Satu-satu kita dikit. Kalau kita dari TKP, akibat kelalaian dari pihak Avanza. Karena dia mengambil kendaraan. Seluruh korban meninggal yang merupakan pengemudi dan penumpang minibus tersebut merupakan warga Dusun 9, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada saat kejadian, sopir bus penumpang diduga melarikan diri dari lokasi kejadian. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.